Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala, menampik wacana perubahan Dewan Pertimbangan Presiden One Team Press menjadi Dewan Pertimbangan Agung DPA yang dikaitkan dengan Orde Baru. Hal ini disampaikan Yusuf Kala ditemui usai menghadiri rapat pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia di Jakarta Rabu 17 Juli. Terkait hal tersebut, ia mengatakan rencana perubahan One Team Press menjadi DPA saat ini tergantung kepada konstitusi. Saat ditemui di lokasi yang sama, tenaga ahli utama kantor staf Presiden KSP, Ali Mohtar Ngabalin, mengatakan kewenangan mengubah nomenklatur One Team Press menjadi DPA menjadi kewenangan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kalau membuat Dewan Pertimbangan Agung kemudian melibatkan, memasukkan para mantan-mantan Presiden, apakah Presiden Jokowi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Megawati, kemudian ada wakil Presiden seperti Pak Yusuf Kala, Cema, Ruf Amin, kan bagus itu. Dan kayaknya itu penting untuk harus dibakai itu. Dewan Pertimbangan Agung, jadi mengagungkan itu lembaga di bawah sama seperti lembaga negara dan mengagungkan tokoh-tokoh hebat ini. Seperti diketahui, DPR tengah berupaya mengubah nomenklatur One Team Press menjadi DPA. DPA sendiri pernah dipakai pada masa Orde Baru, sehingga rencana perubahan tersebut dikait-kaitkan jika pemerintahan mendatang akan kembali ke pola-pola lama. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kentor Berita Antara, mewartakan.